Saya ingat banget waktu pertama kali di-interview sama bos saya. Dulu saya ditanya, kamu siap nggak kerja sehari 25 jam? Waduh. Sebagai, karena dulu jiwa muda saya ditanya, oh siapa? Siap bu? Wah udah. Dan bener itu saya kerja sehari 25 jam. Terus kalau ditanya sama, saya dikasih tugas sama bos saya, ke situ, ini kerjain. Terus saya tanya, oke bu, saya harus selesai kapan? Kemarin. Ya, itu salah satu duka jadi, profesi jadi pengacara. Karena ya memang gitu, kita geraknya harus cepat banget. Sukanya adalah, ya kayaknya saya dulu menikmati banget untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi, saya bisa, begitu masalah selesai, begitu klien senang dengan hasil pekerjaan saya, itu saya kayak puas banget. Wah, udah ya, saya udah bantu. Saya sudah bisa membantu menyelesaikan masalah klien saya ini, saya udah bisa membantu ini. Itu kayaknya senang banget. Jadi, apa ya, mungkin kalau istilah kasarnya itu, kalau nggak dibayar pun nggak apa-apa gitu. Yang penting, diterbantu. Kira-kira seperti itulah gitu. Nah, sukanya di situ. Kerjaan selesai, klien puas, itu udah senang banget. Mungkin kira-kira gitu Mbak. Ada yang mau ditanya lagi nggak Mbak? Cukup ya? Ini Bang, masih banyak banget nih Bang pertanyaannya nih. Ada dari namanya Rafli. Ini yang bertanya, katanya waktu itu Abang sempat bilang setelah lulus pernah menjadi pilot. Ya kan? Nah, terus bagaimana untuk jalan menjadi seorang pilot dari lulusan Fakultas Hukum Universitas Pancasila? Terima kasih. Seperti itu Bang. Oke. Ini kayaknya ada yang tertarik mau jadi pilot nih Rafli. Rafli ya? Muhammad Rafli. Wah, kok dia botak sendiri? Halo Fli. Oke. Dulu waktu saya masuk, jadi gini, waktu zaman saya masuk tahun 95 itu kita ada namanya OSPEC ya, Orientasi Pengenalan Kampus. Zaman dulu itu memang apa ya, bisa disebut zaman jahili ya. Ini nggak perlu, mungkin perlu diceritain juga ya, tapi ini buat sekarang jadi lucu-lucuan. Jadi begitu masuk Universitas Pancasila, kita kayak di apa ya, dikerjain lah sama senior. Dikumpulin, bentak-bentak, dan lain sebagainya. Saya pernah tuh dulu di apa ya, di tanggapan ini. Tenggapan tanggapan ini. Tenggapan ini. Tenggapan ini. Tenggapan ini. Tenggapan ini. Ya, terima kasih. Begitu saya, waktu itu saya pernah ditampar kecil lah ya sama senior, ditanya sama senior saya, kamu masuk fakultas hukum mau jadi apa? Saya mau jadi pilot, Kak. Dicanda maksudnya. Eh, saya ditampar. Pak! Iya gitu. Tapi ternyata memang ya ya iya, akhirnya saya tahun, beberapa tahun setelah saya kuliah, saya ambil sekolah pilot. Ambil sekolah pilot, jadi nggak sampai ngambil SIM-nya ya, jadi sekolah pilot itu kayak sekolah nyetir mobil sebenarnya. Ngambil, eh apa, belajar dulu nyetirnya, udah gitu kita ujian untuk ngambil SIM. Nah, kalau saya waktu itu nggak sampai ujian ngambil SIM, jadi saya sekolah nyetirnya aja. Sekolah nyetir pesawat. jadi akhirnya saya kalau terbang bawa pesawat itu harus didampingi oleh seorang yang punya SIM, gitu istilahnya. Jadi waktu itu kerjaan saya tuh cuma nongkrong di hanggar pesawat di bidang sana untuk orang-orang yang parkir pesawat di sana itu saya panasin pesawatnya. Jadi pesawat itu harus dipanasin setiap hari. Jadi saya panasin, saya terbangin muter aja sekali, dua kali, mendarat lagi, menerbangin pesawat yang lain, dan sebagainya. Jadi saya tidak berprofesi menjadi pilot, gitu ya. Profesi saya bukan pilot, tapi saya bisa menerbangkan pesawat, gitu. Jadi ya gitu. Waktu tahun itu mungkin bukan pilihan yang bagus untuk menjadi pilot, jadi saya memilih untuk berkarir di bidang hukum. Dan sekarang mungkin di masa pandemi ini juga ya pilot-pilot ya mohon maaf bukan berarti mendeskreditkan profesi pilot, enggak, enggak. Tapi dengan pandemi ini profesi pilot juga terdampak lumayan, gitu. Karena tidak ada penerbangan yang berjalan atau sedikit sekali dan profesi hukum masih berjalan terus. avokat, notaris, semuanya masih berjalan. Jadi menurut saya saya dulu tidak salah memilih bergelut di bidang hukum. Terus mungkin tadi Raffi bagaimana sekarang bisa menjadi seorang ya itu tadi sebenarnya jadi pilot ya itu tadi. Kita tinggal sekolah sekolah kursus ya, kursus nyetir terus udah bisa nerebangin pesawat gitu. Ya ada level-levelnya saya level yang paling rendah lah. Bukan level pesawat yang besar yang airbus gitu enggak, saya pesawat yang kecil istilahnya private pilot ya. Jadi kalau saya ngambil license atau ngambil sim namanya private pilot license. Gitu ceritanya. Nanti di atas private pilot license ada CPL civil pilot license ada lagi ATPL di atasnya air transport pilot license nah kalau pilot-pilot airline itu nanti yang levelnya yang ATPL tadi air transport pilot license gitu. Gitu ceritanya V. Ada lagi Mungkin? Terima kasih Bang Opi jadi tambah pengetahuan juga mengenai pilot ya Kak ya. Jadi ada satu pertanyaan lagi nih Bang Opi dari teman kita Ranoverti dia ingin menanyakan Apakah dengan kami masuk pada fakultas hukum dapat merubah pola pikir kita atau yang dapat merubah itu tergantung diri kita sendiri Bang Opi? Nah ini pertanyaan menarik sekali Bang apalagi kan sebagai alumni ya ya kan pengalamannya nih yang dirasakan selama perkuliahan apa sih Bang dirasakan apalagi pertanyaan ini kan general dan terima kasih nih Ranoverti pertanyaannya bagus sekali itu menjadi pertanyaan terakhir ya Bang mohon izin adik-adik semua banyak sekali pertanyaan yang bisa nanti mungkin bisa didiskusikan langsung ke Bang Opi silahkan Bang Opi jawabannya terima kasih Ranoverti ini ya ini apa ya mungkin gini merubah fakultas hukum dapat merubah pola fikir ya saya pribadi merasakan itu merubah pola fikir jadi memang gini di fakultas hukum terutama di Universitas Pancasila ini saya merasakan banget ya saya pendidikan pendidikan di fakultas hukum Universitas Pancasila ini menurut saya oke banget oke dosen-dosennya oke kampusnya oke jadi disitu kita kayak diajarin bagaimana kita untuk menjadi seorang yang kritis di fakultas hukum kita diajarkan bagaimana orang yang bagaimana kita menjadi orang yang kritis bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu tidak dari satu sudut pandang tapi dari berbagai macam sudut pandang disini saya belajar di Pancasila waktu itu kayak gitu bagaimana kita kita bisa melihat sesuatu itu tidak dari satu sisi lah misalkan ada saya ingat banget ada pelajaran hukum pidana waktu itu jadi kenapa sih seorang pengacara itu harus melindungi maling misalkan harus membela seorang maling kenapa sih dan dosen saya dulu memberitahu bahwa semua orang itu berhak mendapatkan perlindungan hukum jadi gini misalkan orang maling ayam orang maling ayam satu terus ketangkep itu kan pasti ada alasan tuh orang kenapa maling ayam gitu jadi ada beberapa kasus yang kenapa orang maling ayam karena dia sebenarnya kelaparan orang tersebut kelaparan kenapa kita harus belain maling ayam ya karena itu tadi dia punya alasan kenapa dia mencuri ayam karena dia udah gak bisa menahan laparnya dan dia harus makan ya contoh kecilnya seperti itu nah ini kan yang pemikiran-pemikiran inilah yang tidak dilihat sama kebanyakan orang yang bukan lulusan fakultas hukum gitu wah pik lu maling lu belain udah gebukin aja maling maling tuh dan sebagainya kan kebanyakan kayak gitu tapi kita sebagai orang fakultas hukum kita bisa lihat dari sisi lain eh tunggu dulu jangan digebukin dulu malingnya kita harus tahu nih orang kenapa maling ayam ternyata dia kelaparan anaknya di rumah harus makan istrinya di rumah harus makan sementara dia gak punya uang mau gak mau ada ayam lewat diambil sama dia untuk demi anak istrinya makan coba nah mungkin itulah yang akhirnya bisa merubah pola fikir seorang lulusan fakultas hukum gitu yang tadinya pikirannya gitu jadi bisa lebih kritis bisa bisa lebih bisa bisa lebih melihat dari sisi lain gitu kayak gitu sih mungkin ya merubah diri kita pasti pasti bisa merubah mudah-mudahan gak ke negatif sih kalau ini perubahannya lebih ke negatif ya ya akhirnya balik lagi ke pribadi orang itu sih kalau akhirnya ya sama kalau kita jago bela diri lah ya kalau kita jago bela diri terus kita akhirnya kerjaannya mukulin orang ya jatuhnya jadi negatif padahal kalau kita punya ilmu bela diri itu sesuatu hal yang positif sebenarnya kalau kita manfaatkan dengan baik seperti itu mungkin begitu aja Renov Ferti dan kakak cipta kakak reka karena masih banyak pertanyaan ya kak ya jadi kita tambah aja kali pertanyaannya ya kak ya jadi ada nih pertanyaan yang saya juga sedikit penasaran sebenarnya dari Ekisyah Gaiska Mahda Fikia jadi dia ingin bertanya saya menemukan sebuah sumber berita yang menyatakan bahwa apakah seorang notaris tidak bisa merangkap pekerjaan di perusahaan negeri maupun swasta tapi apakah jika kita membuka usaha sendiri diperbolehkan karena ya yang sebagaimana kita tahu ya manusia kan ingin mempunyai keuangan yang lebih gitu ya Bang ini bagaimana nih Bang atau mungkin ini kali Bang apa namanya Ekisyah ini mau menyampaikan langsung mungkin ya iya benar nah coba Ekisyah mana Ekisyah mana lambaikan tangannya bukan artinya kalah ya kalau di salah satu program TV itu lambaikan tangan itu menyerah tapi ini berani untuk menyampaikan pertanyaan silahkan Ekisyah bisa di unmute oke silahkan Ekisyah di unmute boleh nah silahkan selamat pagi Bang pagi Eki jadi jadi saya mau nanya nih Bang jadi tadi saya ngebuka berita kan karena saya itu punya cita-cita gitu buat jadi notaris terus saya kan ingin memperdalam tentang ilmu saya tentang kenotariatan kan terus saya menemukan sumber yang menyatakan bahwa seorang notaris tidak bisa merangkap pekerjaan di perusahaan negeri maupun swasta dan disitu saya berpikir apakah jika kita sebagai notaris ingin membuka usaha sendiri apakah itu diperbolehkan karena kita sebagai manusia kan pasti ingin mendapatkan memenuhi kebutuhan dan juga menabung untuk di masa depan gimana ya Bang ya terima kasih ya Ki ini pertanyaannya seru-seru banget nih sebenarnya mungkin butuh waktunya lebih banyak 3 jam mungkin ya enggak juga oke ya Ki jadi untuk menjalankan jabatan notaris itu kita diatur di dalam undang-undang jabatan notaris di dalam undang-undang jabatan notaris itu disebutkan bahwa memang notaris itu tidak boleh rangkap jabatan tidak boleh rangkap jabatan itu dalam artian ya enggak boleh bekerja di instansi lain tidak boleh ya swasta maupun negeri gitu ya enggak boleh jadi pengacara profesi lain pun enggak boleh jadi jadi pengacara enggak boleh jadi advokat enggak boleh jadi apa lagi yang diboleh jadi pejabat negara gitu enggak boleh ya jadi karena notaris itu adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara jadi kita itu kayak kepanjangan tangan pemerintah sebenarnya jadi memang kita tidak boleh rangkap jabatan karena konflik of interest-nya atau kemungkinan untuk berbenturan kepentingan dengan pekerjaan lain itu besar jadi kita enggak boleh kita membuka usaha sendiri diperbolehkan ya kalau membuka usaha sendiri bentuknya bentuknya mungkin warung kelontong atau ternak ikan itu masih dibolehkan tapi kalau untuk membangun sebuah perusahaan itu kita tidak dibolehkan untuk mendapatkan uang yang lebih ya gitu sih mungkin tiba-tiba ya untuk mendapatkan uang lebih mungkin notaris itu bukan menjadi pilihan jadi kalau Eki mau mencari uang lebih kesana kesini itu ya memang sebaiknya tidak tidak menjabat sebagai seorang notaris sebagai seorang advokat masih bisa begitu begitu Ki kira-kira Terima kasih Bang Oke Ki yang lain ini dari tadi kan dari laki-laki terus ya kak ya mungkin ini ada pertanyaan dari teman kita perempuan yaitu bernama Anissa Nabila Halo Anissa Halo Anissa Halo Anissa Halo Halo Kasih kesempatan untuk menyampaikan langsung ya iya langsung aja Anissa Nabila mau bertanya apa tadi udah nanya kak tapi lupa dimana aduh gimana oke coba ini ada pertanyaan nih jadi Anissa Nabila ini mau bertanya apa untuk menjadi pengacara harus sekolah advokat dulu dan mendapat sertifikat baru bisa dibilang pengacara dan bisa mengambil job sebagai pengacara itu bukan pertanyaannya Anissa iya iya oke ada tambahan gak Anissa enggak udah segitu aja kak oh itu aja bawa kopi silahkan dijawab ini Anissa habis sarapan nih kayaknya nih baru bangun oh baru bangun oke oke makasih Anissa untuk jadi pengacara harus sekolah auto cut dulu ya jadi untuk jadi advokat sebenarnya mungkin ini Mas Yamin ya sebagai advokat yang bisa lebih menjelaskan tapi mohon izin Mas Yamin saya menyampaikan Mas jadi untuk jadi advokat itu memang seorang sarjana hukum harus ikut ada namanya PKPA pendidikan keterampilan profesi advokat jadi harus kayak sekolah dulu begitu sekolah dulu kursus lah ya kursus beberapa bulan ya itu mungkin disebut sekolahnya dan harus magang dulu jadi ada beberapa persyaratan yang harus dijalani dan harus ada magang juga yang dua tahun sumpah seperti itu untuk lebih jelasnya nanti undang-undang advokat ada prosedurnya disitu makasih Pak oke oke makasih Bang Opi nah kebetulan ini pertanyaan tentang salah satu profesi di hukum ya tidak hukum nah mungkin disini sudah ada masih ingat Wakil Dekan 3 kita Pak Oni Wibisono Udo Pak Oni masih standby di depan kamera ini juga sebagai apa ya Pak Oni ini juga alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila mohon izin Bang Opi mungkin Pak Oni nih ada jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan dari adik-adik mahasiswa baru silahkan Pak Oni oke makasih Mbak Jipta Bang Opi pertanyaannya seru-seru emang saya ngikut waduh menyakut profesi Udo etik profesi apalagi menyakut lawyer notaris memang banyak profesi hukum yang bisa dijalankan tadi juga ada yang tanya alumni ada yang polisi jauh barat ada satu juga angkatan saya juga udah kolonelnya mau berjalan di PM jadi memang kalau tadi pertanyaannya apakah jana hukum hanya ke profesi hukum aja ya bisa kemana-mana sangat fleksibilitasnya tinggi sekali kalau kalau saya menurut saya lulusan hukum bisa kemana-mana dan semua kehidupan pasti ada aspek hukumnya gitu lah jadi tadi kalau Bang Opi kasih contoh benar itu kita walaupun kerja di luar hukum waduh dimanapun pasti ada aspek hukumnya jadi ada-ada nggak usah khawatir tepat lah masuk hukum karena memang ini ilmu yang bisa kemana-mana gitu loh dan semua bidang pasti ada aspek hukumnya jadi nggak usah khawatir lah gitu lah nah kalau menyakut lawyer memang ya sejak 23 tahun yang lalu saya dapat license lawyer memang satu-satunya profesi yang nggak ada batas pensiunnya gitu kalau Bang Opi ada pensiunnya ada kalau lawyer sampai mati dia bisa jalankan profesinya gitu dan ngecat juga unlimited gitu loh kalau Bang Opi ada standar itu yang penting mas saya lulus 88 saya kemudian langsung jadi dosen ya kan 3 tahun pertama yang ada cuma buku doang akhirnya saya harus salah satu pilih profesi yang bisa dapat uang lah kira-kira gitu walaupun walaupun uang bukan tujuan ya tetapi uang hanya jembatan aja gitu dalam kehidupan ini kalau tujuannya adalah uang bah bisa mati tengah jalan gitu tapi kalau tujuannya jembatan untuk bisa berbuat banyak itu bagus gitu jadi ade-ade jangan orientasinya jangan menjalankan profesi jangan kaya gitu kan kaya sih kalau kita amanah kita menjalankan profesi dengan profesional uang ikut aja itu pasti ngikut ya kalau kita menjalankannya udah dengan profesional dengan baik dan sebagainya gitu lawyer untuk jadi lawyer memang pertama ya sarjana hukum dulu dapat ijasa dulu dengan ijasa itu kita bisa ikut PKPA kursus profesi avokat gitu kan dengan kursus dapat sertifikat kan sertifikat itu menjadi dasar untuk bisa ikut ujian yang diadakan oleh organisasi karena memang ujian yang bisa mengeluarkan apa namanya nantinya menjadi license itu memang harus yang dikeluarkan peradi jadi sertifikat kursus itu harus dikeluarkan oleh peradi tetapi peradi gak bisa harus mengganding prodi hukum harus kerjasama kalau udah kerjasama baru dia bisa dapat apa namanya sertifikat kursus nah sertifikat kursus itu dipakai untuk ujian nah kalau sudah lulus 17 mata kuliah ujian profesi avokat maka dia akan dapat surat keterangan lulus nah surat keterangan lulus dari peradi itu syarat menjadi calon lawyer yang punya kewajiban magang di kantor-kantor law firm yang dibina oleh minimal 7 tahun dari apa namanya pembinanya lawyer-lawyer yang sudah praktik minimal 2 tahun dia bisa jadi pembina mengkader lawyer-lawyer yang baru nah begitu dia magang 2 tahun minimal memang 2 tahun dia mesti magang dia mesti praktek dia ikut terlibat dalam penanganan penanganan kasus sehingga nanti dia punya kuasa-kuasa yang sudah mereka jalani 2 tahun baru direkter law firm akan merekomendasikan dengan surat yang melantik adalah ketua pengadilan tinggi masing-masing provinsi setelah dilantik baru lisennya keluar kalau gak ada lisen jangan coba-coba bertindak untuk atas nama klien seolah-olah avokat waduh bahaya itu bidana jadi adik-adik pakai proses ya nanti setelah dapat sarjana hukum dapat ijasahnya baru bisa mengikuti proses yang saya ceritakan itu supaya dapat lisennya untuk jadi loyal Alhamdulillah kalau sudah 23 tahun gak ada masalah begini ya kuncinya cuma satu amanah aja kalau kita dapat klien ya kita amanah aja lakukanlah profesi ini dengan enjoy dengan amanah dengan profesional bertanggung jawab aman duit ikut aja itu pasti ikut ya gitu Bang Opek jadi semua profesi mulia semua profesi punya kode etik punya kode etik apakah hakim apakah polisi apakah jaksa apakah notaris semua punya kode etik kalau kode etiknya lebih pegang aman nyaman profesional dapat duit gitu ya tapi jangan tujuannya duit ya tujuannya tetap satu ridho of law supaya dimasukin surganya udah gak ada lagi tujuannya hidup itu aja kalau uang hanya untuk jembatan untuk mencapai ridho itu oke begitu Mbak Cipta sedikit tentang profesi makasih ini masih banyak nih pertanyaan yang suruh-suruh lagi ada pertanyaan dari Syarah Alifah dari Syarah Alifah yaitu untuk ya jika ada seseorang sarjana hukum yang bekerja sebagai PNS ketika sudah pensiun apakah bisa mengambil profesi menjadi seorang lawyer Pak ini yang jadi problem ya undang-undangnya gak melarang peraturannya gak mengelarang gitu loh tapi sekarang profesi-profesi avokat apakah Pradi apakah KAI dan Pradi juga faktanya ada yang Pradi-nya Fauzi ada yang Lut dan sebagainya dan sebagainya jadi banyak sekali profesi avokat ini begitu memang belum bisa menyatu sekarang ini yang harapannya memang menyatu begitu kan memang kegelisahan ada gitu kan di profesi gitu kan kenapa sih kalau kita jadi tampungan polisi pensiun ya hakim pensiun semua pensiun pada masuk ini ya itu karena tadi itu gak ada batas usianya jadi dia mereka merasa dari polisi udah biasa melakukan penanganan hukum merasa bisa menangani perkara mencari lesson akhirnya masuk PKPA ikut PKPA dan sebagainya kemudian hakim pensiun masuk jadi keliatannya kok padahal kita kan perlu pengkaderisasi perlu profesional tenaga-tenaga muda yang enerjik yang bisa membuat profesi ini jadi mulia begitu nah kalau yang sudah tua-tua jadi lawyer ya jadi jadi kayak apa ya profesi keranjang sampah gitu padahal ini profesi yang mulia gitu padahal itu untuk menggenjel profesionalisme kalau tenaganya udah mikirnya juga udah ini dikit-dikit ngantuk ya susah jadi untuk mengembangkan profesi ini gitu kalau sudah hanya sekedar untuk bisa dapat klien bisa dapat duit karena pensiunan kan kecil gak begitu besar padahal dia tetap harus menghidupi keluarganya gitu nah itu akan dibahas di apa namanya munas ya sebentar lagi akan menjadi ada satu munas yang akan menyatukan semua profesi hukum terutama lawyer ini untuk bersatu sehingga hal-hal seperti itu akan bisa nanti ada kepastiannya demikian Mbak Tipter gitu lah oke terima kasih Pak Oni sebenarnya pertanyaan ada lagi nih yang menarik satu nih ya satu lagi satu lagi nih untuk untuk gambaran adik-adik ternyata profesinya bukan hanya lawyer dan juga notaris mungkin Pak Oni dan Mbak Opi juga bisa menyampaikan gambaran itu ini dari Hilmi Baskara Hilmi Baskara mana angkatannya atau Hilmi merdunya sebenarnya ini menyampaikan apakah dan kalau banyak apakah penempatannya sesuai dengan bidang hukum mungkin Pak Oni atau Bang Opi bisa menyampaikan Pak Oni dulu kali ya Bang Opi ya oke gini lulusan fakultas hukum dengan ijazahnya itu kan tadi saya bilang flekibilitasnya tinggi dia bisa ke pemerintahan jadi pegawai negeri bisa bikin usaha sendiri entrepreneur dia bisa membuka usaha dan dia jadi majikanya ya kan bisa juga dia bekerja di lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan polisi ya kan masuk cakim untuk jadi hakim bisa juga jadi lawyer atau ke in-house lawyer jadi masuk ke profesi-profesi di perusahaan yang di bidang hukum manager rego atau sebagainya atau HRD bisa fleksibilannya tinggi begitu jadi tetapi profesi hukum ya nanti ada adek dapat mata kuliah yang namanya etika profesi hukum etika profesi hukum itu nanti akan dikenalkan apa sih profesi-profesi hukum yang ada gitu kan di samping empat ya yang jelas ya hakim polisi jaksa lawyer ada juga notaris ada juga likuidator ada juga mediator ada juga apa namanya kurator ya itu juga profesi-profesi hukum tuh ada juga konsultan hukum pasar modal banyak profesi hukum gitu loh nah kalau tidak menjalani profesi hukum boleh masuk ke perusahaan-perusahaan karena semua perusahaan bentuk usaha apapun pasti butuh orang hukum ya kan misalnya mau ngerekut mau ngerekut karyawan aja perlu perjanjian kerja perusahaan pasti di atas 20 karyawannya udah pasti harus punya sepakatan kerja bersamanya KKB-nya harus punya yang namanya peraturan perusahaan ngedragh peraturan perusahaan kalau bukan orang hukum gak bisa itu jadi gak usah khawatir masuk hukum bisa kemana-mana bahkan bisa ke lembaga-lembaga keuangan di OJK banyak di Bank Indonesia banyak alumni kita di Bank Indonesia ya Mbak Lolo itu penjabat tinggi di BI alumni kita 85 gitu kan kemudian dari ekonomi juga kan pengusaha besar tuh si Pak Rusdiki Rana punya maskapai Lion Air tuh punyanya dia itu itu alumni ekonomi teknik juga gubernur ya kan wakil gubernur wow alumni kita banyak yang sukses anggota DPR ada di semua lembaga-lembaga tinggi negara ada itu Mbak Rika kemarin ingat gak yang waktu di universitas yang apa namanya jadi moderatornya Warek 1 bicara kampus mereka itu konsultan dari DPD DPD RI Mbak Cipta itu konsultan DPD tuh gitu-gitu tuh yang sekarang jadi MC itu itu konsultan di DPD tuh Dewan Pertimbangan Daerah itu di DPR sana ya kan jadi banyak yang hebat-hebat yang di lembaga negara di lembaga pemerintahan di semua gitu kan ada juga yang lawyernya PSSI tuh Gusti Randa itu lawyer juga konsultan hukumnya apa nanya PSSI tuh jadi di olahraga juga ada bahkan banyak hakim nah angkatan saya nih sekarang lagi tes menjadi dia udah hakim ad hoc tipikor di Semarang Ibu Sininta Doktor Sininta itu angkatan saya itu itu sekarang lagi mau jadi hakim ad hoc mahkamah agung untuk tipikor tindak bidana korupsi dan dia udah lama sukses di Semarang itu lawyer dan awalnya lawyer sekarang udah hakim di kejaksaan waduh itu yang namanya Reda Mantovani itu alumni 87 ya Reda Mantovani itu sempat dia di antur kejaksaan yang kebakar itu itu petinggi di situ asisten jaksa agung bidang umum itu udah orang lapis duanya jaksa agung gitu kan Reda Mantovani itu alumni juga di kejaksaan jadi banyaklah alumni kita yang sukses dan menjalani semua profesi-profesi hukum bahkan di pemerintahan bahkan di lembaga-lembaga negara adik-adik bisa berhubungan tinggal minta aja sama Bang Opik datanya alumni-alumni yang mana yang bisa diajak bicara adik-adik boleh kontak WA boleh ketemu nanti kalau udah pandeminya hilang ngobrol udah ikutin belajar dengan baik nanti mata kuliah-mata kuliahnya banyak tuh yang yang berkaitan dengan profesi mungkin Bang Opik bisa nambahin itu itu sedikit info aja makasih siap Mas makasih ini saya tambahkan mungkin untuk Hilmi Hilmi kalau Hilmi tanya banyak gak yang bekerja di alumni kita yang bekerja di lembaga pemerintahan bisa dibilang banyak banget jadi kejaksaan yang tadi Mas Oni bilang itu itu udah gak kehitung deh yang di kejaksaan banyak banget alumni kita malah salah satunya ada alumni kita yang menjadi anggota komisi kejaksaan komisi kejaksaan itu kayak apa ya pengawasnya jaksa-jaksa lah gitu itu ada yang di sana padahal beliau bukan jaksa tapi beliau jadi mengawasi jaksa-jaksa gitu hakim banyak di kementerian-kementerian banyak kementerian hukum alumni kita juga banyak bahkan ada yang di kementerian-kementerian lain ada alumni kita yang di kementerian dalam negeri yang saya kenal ya di kementerian pertanian ada juga kalau penempatannya sesuai dengan bidangnya ya jadi biasanya untuk alumni fakultas hukum di kementerian itu bisa di bidang hukumnya walaupun dia di kementerian pertanian atau kementerian dalam negeri atau di bidang yang berhubungan dengan hukum misalkan bidang-bidang perizinan itu apa namanya kawan saya yang di kementerian pertanian itu di bagian perizinannya jadi memang biasanya kalau di instansi pemerintah itu alumni fakultas hukum itu ditempatkan di bagian-bagian yang berhubungan dengan hukum gitu banyak banget sih kementerian-kementerian terus BUMN nah BUMN juga wah ini kalau BUMN sih seabrek banget lelumni kita ada di sana banyak banget terus ya paling itu aja saya tambahin terima kasih ya terima kasih Bang Opi dan Bapak Oni atas pemaparannya jadi itu sebagai closing ya dari pemaparan dari Bang Opi sama Pak Oni mungkin ada karena sudah waktunya sudah habis mungkin ada satu kalimat untuk penyemangat teman-teman mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Pancasila sebagai keluarga nih keluarga besar FHUP dari Bang Opi dari Pak Oni sebagai alumni silahkan satu kalimat aja silahkan Pak Bang Opi atau Pak Oni Bang Opi dulu deh aku dulu satu kalimat aja ya teman-teman disini cepat lulus cepat bergabung dengan keluarga alumni Universitas Pancasila baru masuk udah dibilang ini ya udah disuruh cepat lulus ya ini semangat jadi teman-teman saya harap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik di masa ini walaupun di masa ini kita susah untuk bertatap muka tapi saya harap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ikutin apa kata dosen ikutin apa kata pemimbing kita di luar sana ada alumni-alumni yang terbuka untuk ditanyakan mari silahkan berhubungan sama saya nomor WA saya ada udah saya masukkan di dalam kolom chat jadi silahkan hubungi saya via WhatsApp selamat bergabung di keluarga alumni di keluarga Universitas Pancasila saya tunggu di keluarga alumni Universitas Pancasila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam waktunya Pak Oni dulu ya satu kalimat aja Pak Oni untuk adik-adik mahasiswa baru FHUP sebagai mahasiswa berpikirlah fokus sistematis konsisten dan akuntabel bisa dipertanggungjawabkan selamat belajar kita ketemu di fakultas salam Pancasila satu biru biru Pancasila terima kasih Pak Oni terima kasih Pak Oni Bang Opi dadah dulu semua teman-teman mungkin bisa angkat tangannya tangan kanan kita katakan salam Pancasila oke oke kareka satu kali ya angkat tangan kanannya satu dua tiga salam Pancasila oke terima kasih Bang Oni Bang Opi sampai ketemu nanti di lain waktu terima kasih Mbak Cipta Mbak Reka selamat berjuga sukses selamat berjuga selamat berjuga selamat berjuga selamat berjuga selamat berjuga selamat berjuga juga perju jaga kesehatan iya untuk selanjutnya nih Kak akan ada video untuk persembahan dari kakak-kakak angkatan 2016 kepada adik-adik tercinta kita 2020 oke ini sebagai kenang-kenangan atau sebagai apa namanya persembahan penyambutan sebagai sudah menjadi keluarga Fakultas Hukum Universitas Pancasila oh betul nah sebelum teman-teman pasti nunggu-nunggu ya videonya seperti apa sih gitu ya kareka ya nah ada sedikit informasi yang mungkin sudah sering didengar kak dari hari pertama di Fakultas Hukum Universitas Pancasila atau pada saat PKKMB kareka masih ingat apa tuh kampus merdeka betul kareka pasti baru dengar juga iya bener kampus merdeka ya oke setelah itu nanti kampus merdeka ini adalah program baru di Universitas Pancasila yang akan mungkin bisa jadi nanti adik-adik juga bisa mengambil program tersebut oh gitu ya mbak ya oke nah kampus merdeka itu adalah program sebenarnya program untuk mahasiswa bukan saja belajar di dalam kelas oh iya bisa di luar iya tapi di luar bisa ikut magang riset pelatih apa namanya bukan pelatihan KKN mungkin bisa KKN iya betul kuliah kerja nyata di desa atau di tempat yang memang membutuhkan apa fasilitator dari teman-teman mahasiswa dan nanti akan di rekognisi atau rekognisi apa itu ya pengakuan ketika teman-teman sudah selesai magang sudah selesai KKN ataupun riset gitu penelitian itu akan dikonversi nilainya menjadi SKS nah ini ini sebagai supaya apa ya informasi awal supaya informasi awal kepada teman-teman mahasiswa baru nanti itu bisa diambil ya nanti sekarang pada masih tahap proses penyusunan kurikulum jadi supaya apa namanya ya nanti ketika program itu bisa berjalan teman-teman juga bisa sambil mempersiapkan diri iya betul karena emang itu bagus juga KKN itu kan betul jadi bukan hanya duduk manis senyum manja di depan kelas atau kalau sekarang nih duduk manis senyum manja di depan kamera zoom nah tuh udah ada yang senyum-senyum ya kan tapi teman-teman bisa langsung terjun ke masyarakat betul sama saja seperti yang Tridharma Perguruan Tinggi iya betul sekali kak jadi bukan hanya bidang bukan hanya pendidikan saja atau pengajaran saja bukan hanya belajar depan kelas saja tetapi teman-teman iya melakukan pengabdian kepada masyarakat dan juga penelitian betul jadi dalam satu program Kamus Merdeka itu tiga atau Tridharma Perguruan Tinggi itu sudah terlaksana jadi tantangan baru nih untuk generasi millennial nih kareka generasi millennial kalau saya generasi apa ya kak oke nah video yang itu adalah informasi ini kira-kira kapan ya kak ya kampus merdeka ini dilaksanakan ya kak ya ada sudah ada programnya oh tahun depan jadi bisa kemungkinan besar ada adik-adik angka 20 bisa mengambil oh gitu sayang banget ya kenapa gak dari zaman saya gitu kareka memang angkatan berapa sih angkatan 2016 nih kak 2016 berarti 2016 dan alhamdulillah sudah sudah lulus selesai selesai ini oke nah kalau ini sambil masih suasana alumni ya suasana alumni boleh dong saya narsis juga ya iya betul saya juga alumni ya alumni FAUP angkatan 2000 berapa ya kak ya 2000 2000 kalau misalnya di 2000 saya 2009 ya angkatan 2009 di Fakultat Sukum Universitas Pancasila mungkin nanti kalau kita ketemu ya di jalan misalnya atau ketemu di kelas kebetulan juga saya mengajar nah kemari sudah sudah dikasih tahu tuh kisih-kisihnya oleh Pak Asep di bagian HtNH Pak ya betul ya jadi saya mengajar hukum administrasi negara dan kemungkinan ya nanti di semester awal juga kita akan ketemu mudah-mudahan ada yang ketemu ya nanti di kuliah Pancasila atau keluarga negara ya Pancasila atau keluarga negara pasti semester 1 ada itu betul ya mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang ketemu ya dengan saya gitu nah setelah itu informasi kampus merdeka sedikit narsis ya terus tadi juga ada pertanyaan sebenarnya kak menarik profesi apa saja sih selain avokat dan notaris saya satu saya informasikan teman-teman teman-teman kalau misalnya tertarik masuk ke bidang apa ke bagian HTNH ya hukum tata negara hukum administrasi negara ataupun sebenarnya bagian hukum apa saja ada satu profesi yang sekarang lagi naik apa ya lagi hits salah satunya adalah analisis peraturan perundang undangan atau kita dan penyusun peraturan perundang undangan nah tadi sudah disinggung tuh oleh Pak Oni ya oleh Pak Oni jadi kalau misalnya teman-teman lulus dari fakultas hukum misalnya oh kurang apa ya masih kurang srek di lawyer atau belum kukuhkan niat ke notaris atau ingin jadi pegawai negeri sipil atau sekarang ASN ya aparatur sipil negara pilih bagian hukum profesinya apa penyusun peraturan perundang undangan sebenarnya banyak takut banyak banyak jangan takut gak bisa apa-apa sebenarnya banyak sebenarnya kalau misalnya fakultas hukum tuh lulusan fakultas hukum tuh bisa menjadi apa aja ya kak ya betul kak jadi jangan bingung ya apalagi sekarang nah salah satu gini salah satu apa ya visi univers Pancasila juga itu akan mengedepankan atau mendorong entrepreneurship betul kak lagi zaman sekarang iya kalau sekarang nih perhatiin whatsapp whatsapp status instagram instagram apa isinya estetik banget tuh semuanya video-videonya bisa salah satu jadi apa namanya entrepreneur terkait dengan apa namanya usaha makanan iya betul ada usaha video apa namanya planner misalnya ya video grafis misalnya tuh itu lagi hits banget bener kak tapi apakah itu tidak hanya cukup kreativitas teman-teman fakultas hukum juga wajib tahu dasar hukumnya bener jadi jangan asal jangan asal apa ya membuat aja gitu ya pasti semuanya harus memiliki dasar dasarnya apa nanti kita lihat di mata kuliah-mata kuliah yang terkait ya kak ya betul sekali kak nah apalagi nih saya yakin diantara adik-adik semua ya pasti ada yang sering atau yang punya vlog nih oh iya betul benar gak sih youtuber yoi menjadi youtuber youtuber kan siapa nih yang youtuber bisa acungkan tangan kanan ke kamera ya lambaikan tangan kanan oh ada tuh ada satu dua wah banyak banyak banget nih menjadi youtuber emang lagi hits banget sekarang kak betul menyampaikan informasi ke masyarakat luas melalui media sosial tapi informasinya tentu yang yang menarik dan ber apa ya yang berbobot lah gitu kan iya menarik berbobot bermanfaat bermanfaat terus kemudian apanya bisa memberikan nilai-nilai positif betul kepada masyarakat betul ya kak ya siapa tau aja yang dari youtube kita menjadi youtuber nih sebagai penyuluhan juga bisa ya kak ya kak iya betul banget tuh kak betul nah apalagi nih mungkin satu informasi penting nih kalau yang teman-teman bisa editing video editing foto bikin video punya youtuber itu kalau teman-teman nanti belajar tentang hak kekayaan intelektual oh iya betul bisa didaftarkan kak betul banget bisa didaftarkan ke dirjen HKI supaya dapat teman-teman tuh punya pemegang hak cipta atas kreativitas iya betul jadi nanti gak sembarangan orang bisa memakainya iya betul banget tuh satu informasi penting tuh di generasi sekarang ya salah-salah generasi milenial sekarang ya kak ya yang kreativitasnya tinggi terus apa namanya teknologi akan informasi perkembangan teknologi yang mempunyi gitu iya mempunyi pesat cepat gitu kan iya nah itu harus tahu juga nih melek atas hukum juga iya betul jadi kalau misalnya kita nanti amit-amitnya gitu ada ada permasalahan hukum ya kita juga udah siap dong kak betul nah itulah salah satu keunggulan teman-teman yang masuk di fakultas hukum gitu fakultas hukum apalagi di Universitas Pancasila nanti kalau misalnya teman-teman ada produk-produk apa video seperti itu itu bisa didaftarkan jadi UP itu atau Universitas Pancasila itu punya yang namanya Sentral KI nah nanti cari-cari deh coba ulik-ulik apa tuh Sentral KI jadi bisa teman-teman daftarkan hasil kreativitas tersebut di Sentral KI di Universitas Pancasila nah itu satu informasi tuh salah satu keunggulan Universitas Pancasila dan juga teman-teman sebagai mahasiswa fakultas hukum oke nih saya yakin udah pada seger karena sudah mandi dong ya ini masih dengan kipas-kipas itu kenapa kepanasan iya kepanasan ya nah kayaknya sambil menunggu gimana video untuk dipersembahkan ke adik-adik angkatan 2020 sudah siap oke dikit lagi nih teman-teman sambil menunggu penasaran ya masih menunggu penasaran nah sambil menunggu jadi setelah video ini ya teman-teman bisa langsung ke room zoomnya dimana pak universitas universitas untuk penutupan penutupan sesi acara selanjutnya dan juga penutupan PKKMB oke nah siapa yang sudah menunggu videonya angkat tangan angkat tangan dong wih banyak sekali is mau tau kan kreativitas kakak-kakaknya sambil duduk tegak kita slogan dulu sekali ya satu biru biru panjasila sekali lagi satu biru biru panjasila oke oke dan juga itu slogan yang selalu menjadi semangat dari dari keluarga mahasiswa Universitas Pancasila betul dari semua fakultas oke mungkin teman-teman ada yang apa namanya udah lirik-lirik kali ya di room zoom Universitas Pancasila ya supaya ibu kenalan kayaknya udah ada yang searching-searching nih kayak gimana Karena sini Universitas Pancasila itu kak. Benar sekali. Oke. Nah, disini sudah ada berapa itu kak teman-teman? Oh, lebih dari 300. Ya, lebih dari 300. Oh, ternyata nih satu angkatan 2020 itu cukup banyak dan intelektualnya tinggi-tinggi kak. Karena standar penerimaan fakultas hukum itu cukup tinggi. Jadi enggak sembarangan orang bisa masuk fakultas hukum Universitas Pancasila ya kak. Betul banget, betul. Nah, makanya kan pada hari pertama kemarin saya katakan teman-teman itu yang memilih dan terpilih. Jadi dari seribu orang, seribu calon mahasiswa kak yang terpilih itu hanya sekitar 300-an. Waduh, berarti yang lain itu kayak enggak keterima ya kak. Jadi kalian-kalian ini yang terpilih. Oke, nah sudah siap dan nunggu. Kita tutup sambil kita tutup ya kak ya. Akhir kata, saya Cipta Indra Ustair Rahman. Saya Reka Arbiandi. Terima kasih sudah ikut serta di PKKMB Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kita tutup dengan akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Satu biru. Biru Pancasila. Halo, perkenalkan saya Anino Raimi, selaku Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila, periode 2019-2020. Dan saya, Daniel Lodwig Peter Ruruhilal, selaku Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila, periode 2019-2020. Kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Pancasila tahun 2020, kami ucapkan selamat datang. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila itu apa? Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Pancasila itu apa? Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Pancasila itu apa? Jangan di skip. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila itu apa? juga sama ada ruangan kemasi ruangan ya sekarang gue lagi bisa dibuat ruangan 1001 ruangan kampung yang tadi gue bilang yaitu ruangan keluarga bangunan Universitas Pancasila ini juga ada ruangan 1002 yaitu tadi yang gue bilang ruangan satuan jaminan mutu nah kalau sekarang gue lagi ada di ruangan asensi biasanya dosen-dosen kalau abis ngajar ruangan asensinya kesini buat direkam ini supaya kalian bisa kuat sepertinya kalau yang ini ini itu yang aja kalau bisa dibilang ruang tumbuh para dosen sebelum dia ngajar selain di ruang dosennya masing-masing ya terus kalau sekarang ini lagi ada dua ruangan nih pertama adalah ruangan kerja kedua ini adalah ruangan nah ini yang tadi gue bilang kalau tak beruangan kuliah kita bisa kalian lihat sendiri lah kalau hanya nah kalau yang ini ini bedanya ini bedanya buat kalian itu buat presentasi misalnya ada mata kuliah kalian di seluruh presentasi ini sama dosennya kalau kalian masih disini kalian paparin tuh ke teman-teman disana gitu oh iya ini nama ruangannya ruangan plato nah di sini tuh ada tulisannya plato plato itu ya kalian tau sendiri lah maksudnya itu seorang filsuk lah filsuk yang terkenal ini 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 kalau kalian lihat di sini juga disana nanti ada dua komputer lagi mungkin dari komputer ini adalah kita kalian untuk tanam ini mau nyari buku nanti bisa tersinggung disini buku itu ada atau tersinggung disini atau tersinggung yang lonjang kalau kalian bisa lihat sendiri ini adalah hija-hijak untuk kalian bari ke buku untuk ke buku ke buku ke buku nah kalau ini kalian bisa lihat sendiri ini adalah hija-hijak untuk kalian bari ke buku untuk bisa kalian juga tampil kalian cukup kalah terus seperti ini bahkan sekarang lagi di mata covid ini ini juga seperti lagi-lagi tadi ada ini ini ada 28 28 28 28 28 28 29 29 29 30 28 30 30 40 30 60 30 45 41 45 46 45 46 45 Nah, selanjutnya nanti gue akan lanjut lagi ke langkah kedua, makanya untuk langkah kedua, kita akan lanjut lagi ke langkah kedua. Nah, ingat, kita bisa terus. Nah, sekarang gue ada di lantai yang berbeda nih, gue sekarang ada di lantai E2. Yang maksud gue disini banyak banget ruangan-ruangan digital. Satunya ada ruangan prodi, yaitu ada ruangan data, ruangan bidana, ada HTN juga. Karena itu ada hangi, sama ruangan surdelet, yayasan juga ada di sana. Kalau disini itu ada ruangan kapas biolong-biolong. Terus kalau di belakang buah kondis ini, ada ruangan kajak-kajak. Ini ada ruangan dekanan, waktu gak hukum. Kemudian juga ada kondisinya. Nah, ini yang tadi gue bilang, ruangan lapar jual log. Nah, ruangan lapar jual log ini sebenarnya fungsinya itu. Buat lapar para dekan dan jajaranya bersama prosen. Bisa juga lapar antara prosen dan masyarakat juga. Jadi, ya, perangkat ini seperti itulah. Dan nanti kalian menjelaskan sendiri ya. Nah, ini yang tadi gue bilang, ini ruangan lapar arista delet. Nah, cuma, kita lihat dia lebih gede. Oke, beda sama yang tadi, ruangan lapar jual log. Apabila ditentukan kecil. Jadi, ini kapas bukannya itu ruangan lapar jual log. Jadi, fungsinya itu sebenarnya sama. Kayak tadi, ruangan lapar jual log. Jadi, beda sih. Bukan aja. Lebih keren sih. Dan, sebenarnya nyala. Terima kasih. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini foto-fotonya nih. Ini adalah para tubuh besar yang pernah berada di sini. Pokoknya, yang biasa lah. Ini adalah fakta. Ini adalah fakta. Dan kalian lihat sendiri nih. Nah, kalau sekarang gue udah ada yang ada yang paling atas. Ada yang terakhir. Ini adalah A4. A4 sendiri itu, di sini ada banyak juga ruangannya. Kalau ini, di dalam gue ini. Ruangan KBA. Yaitu, ruang-ruang juga. Dan ruangan tes. Itu nanti kita bisa lihat sendiri. Didikulkan juga. Dan ada juga. Aula. Ada ruangan kelas muda. Ada ruang KM. Nah, sekarang yang tadi terakhir. Saya bilang, saya ada di Aula Nusantara Nah, kebetulan waktu peresmian Aula Nusantara ini Yang resmi itu ibu-ibu Renta Masudi loh Kalian tau gak siapa? Yaitu beliau adalah menurut main guru atau menteri warna negerinya dan menurut Indonesia Ramput dari depan Ini di awalnya nih Ini kan kemudian Bahkan di dalam ini Bayang Sya Allah Iya, ini bener-bener sangat Nah, ini Dalam Aulanya ini Ini kan Ini Ya, ini Fungsi Aula ini sebenarnya banyak Salah satunya adalah Biasanya Kalo Komunikator Kumpulan yang seminar Mendatakan pembicaraan dengan komunitasnya Biasanya adanya disini Terus PKKFB Bisa juga disini Gue juga dulu pak jatuh PKKFB disini Karena Kalian Dimasakannya seperti ini Jadi Jadi Maaf-maaf nih Belum kita mengerti Aulang ini Besar yang lebih disini Jadi Tepat-tepat aja ya Sekarang udah ada di ruang Socrates yang tadi gue bilang Yaitu ini ruangan Ini ruangan Ini ruangan Ini ruangan Ini ruangan Rioskop loh ya Jangan salah sangka Ini adalah ruangan Simulasi Sidang Socrates namanya Seperti Tepat-tepat Spirul Pondas Tepat 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 yang gue ini ya ya gue sekarang ada di meja dengan kursi makhluk 2 nih nah biasa kan gue ada meja dengan kursi makhluk 2 kiri juga ada kursi haklim makhluk 2 dan disitu ada juga penasihat hukum, ada jasa untuk hukum, ada panas juga yang tadi gue bilang ini adalah ruangan simulasi sidang yang ada di fakultas hukum Universitas Maksisila jadi kalian yang cita-cita jadi peku, jadi hakim itu kalian bisa latihan dan simulasi disini keren kan? aduh, nampak juga tanyakan ya mungkin cukup sekian, terutama dari gua semayang ini dari siang sampai ada mobil ini ya kurang lebihnya seperti itulah fasilitas dan isi dari fakultas hukum Universitas Maksisila yang mungkin dengan video ini kalian makin gak sabarlah untuk menikmati fasilitasnya untuk menikmati Fasilitas Maksisila maksudnya pakultas hukum dari gua dan Ika berada di Fasilitas Maksisila maaf untuk menikmati Fasilitas Maksisila kita tunggu disini satu biru, biru Pancasila satu biru, biru Pancasila satu biru, biru Pancasila Sampai jumpa di video selanjutnya